Maling membobol kotak amal Masjid Attaqwa Perum Sambung Permai yang berada di Kelurahan Sambung Jaya, Kecematan Mangkubumi, Kota Tasik, Malaya, Jawa Barat dengan modus Pura-Pura Mausolat pada Jumat 29 April 2022. Aksi maling uang kotak amal Masjid Attaqwa tersebut pun terbilang nekat lantaran beraksi pada pagi hari. Selain itu, aksinya juga sempat rekam kamera pengawal CCTV yang dipasang di area dalam masjid. Dalam rekaman CCTV tersebut memperlihatkan pelaku masuk ke dalam masjid mengenakan sarung warna putih dan pura-pura hendak melaksanakan sholat. Namun bukannya sholat, pelaku justru masuk ke tempat imam masjid dan berusaha mencari kunci ruangan gudang yang posisinya berada di sebelah ruang imam masjid tersebut. Selain itu, pelaku juga membuka karpet masjid dan merusak lemari untuk mencari kunci gudang. Namun usahanya mencari kunci tersebut gagal. Pelaku akhirnya membongkar pintu gudang menggunakan senjata tajam dan berhasil membobol kotak amal. Pelaku juga merusak kotak amal yang disimpan di bawah mimbar masjid, ruang tengah masjid, dan pintu depan masjid. Aksi pencurian tersebut pertama kali diketahui oleh petugas kebersihan yang hendak membersihkan masjid untuk persiapan sholat Jumat. Waktu itu petugas kebersihan merasa ada yang janggal karena pintu dan tiga kotak amal sudah dalam keadaan terbuka. Setelah dicari ternyata uang kotak amal sudah hilang dicuri. Tiga kotak amal yang dicuri. Dibongkar ya kan? Dibongkar semuanya. Kalau di kotak amal ada isi kan? Ada, sekitar ya nggak banyak sih paling 500 ribuan lah. Kalau dari tiga kotak amal itu? Ya. Berarti berhasil diambil oleh pelaku ya kan? Berhasil. Kejadian itu pagi-pagi kan? Pagi-pagi? Ya, kalau kejadian seperti ini sering di sini kan? Kalau disebut sering sih nggak, cuman kalau masalah kotak amal itu kayaknya udah setahun-setahun ini jarang lah. Akibat aksi pencurian di Tasik Malaya tersebut uang ratusan ribu rupiah yang berada di dalam kotak amal masjid hilang di bawah Kapur Maling. Total ada tiga kotak amal masjid yang dibongkar pelaku. Perkiraan uang yang hilang sekitar 500 ribu lebih. Saat ini pihaknya sudah melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian. Akib, Harapan Rakyat, Tasik Malaya.